Dari korban melaporkan kejadian tindak pidana, kemudian juga menginformasikan pemberitaannya di media sosial yang mana pelaku ini terdeteksi di CCTV milik korban. Setelah kami ambil keterangan korban dan kami lakukan penyelidikan, didapatkan keterangan bahwa korban meninggalkan rumah itu jam 12.30 untuk berwisata pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023. 12.30 meninggalkan rumah, jam 14 rumahnya dimasuki oleh orang tak dikenal, dimasuki maling. CCTV-nya itu memberikan notifikasi kepada si pemilik rumah. Ada notifikasi bahwa ada pergerakan, ada motion detector di situ. Begitu ada pergerakan tak dikenal, terlihat ada wajahnya, kemudian melaporkan kepada kepolisian berdasarkan tampilan pada CCTV yang bersama kami melakukan penyelidikan. Dari situ didapatkan hasil dengan rangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, baik didapatkan barang bukti, CCTV, saksi-saksi terkait di sekitaran TKP, didapatkanlah identitas tersangka. Ada pun identitas tersangka, inisial DS usia 39 tahun yang bersangkutan sudah lebih dari 50 kali melakukan pencurian dengan pemberatan. Dengan jadwal pencurian, itu dua minggu sekali mencuri. TKP-nya di seputaran Cemenyan, Cilenyi, dan seputaran Ujung Merung, daerah Kota Madiabanduk. Dan yang bersangkutan adalah dua kali residivis dengan tindak pidada yang sama, yaitu pencurian dengan keberatan, pencurian di rumah kosong. Modusnya adalah dengan meletup pintu pura-pura bertamu, ketika tidak ada jawaban, respon dari pemilik rumah, maka masuk rumah dengan melalui panjat jendela atau merusak pintu hingga masuk ke dalam rumah. Pada saat belakang selakan aksi di daerah Cemenyan kemarin pada hari minggu, yang bersangkutan melakukan tindakan berdua dengan inisial SP. Inisial SP umur 33 tahun yang bersangkutan baru keluar dari lapas 6 bulan yang lalu atas perkara pengerayokan. Dengan ponis, ulangi, dengan banyaknya tindak pidada pencurian yang dilakukan oleh SP adalah sebanyak 13 kali. Dan setelah ditangkap inisial DS dengan inisial SP ini, maka dari keterangan tersangka, kami bisa mendapatkan identitas si penadah. Dari si penadah, kami bisa mendapatkan barang bukti-barang bukti yang dijual para pelaku ini kepada si penadah. Penadah inisial R, usia 42 tahun. Ada pun barang bukti yang bisa kami amankan adalah 2 laptop, 1 Nintendo, 2 GBKB, dengan handphone sebanyak 5 buah. Itu adalah milik korban. Dan ada beberapa barang yang sudah dijual oleh penadah ke orang lain melalui online. Dan atas perbuatannya, karena tersangka ini melakukan pencurian dengan cara lompat jendela dan rusak pintu dengan 2 orang atau lebih, maka dicerat dengan pasal pidana 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadahnya, diancam dengan pasal 480 KUHP, dengan ancaman pidana 4 tahun pidana penjara. Pertawaan pelaku ini melakukan tindak pidana 50 kali, ini bukan saat ini saja, tapi sudah akumulasi dari sejak 2018. Alright. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!